Yo, kembali lagi di channel kita-kita Oke, evolusi game Android tidak pernah berhenti hingga saat ini Dan banyak sekali game baru bermunculan dengan grafis yang makin lebih baik Namun sayangnya, semakin bagus grafisnya, maka akan semakin besar pula ukuran game tersebut Dan bisa membuat memori cepat penuh Namun yang menjadi pertanyaannya ya bro, bagaimana jika perangkat kita hanya memiliki memori yang pas-pasan Maka video ini adalah solusinya Oke, jadi pada video kali ini gue akan memberikan info rekomendasi game Android offline yang memiliki size cukup kecil Sehingga sangat ramah untuk media penyimpananmu bro Tapi sebelum masuk ke video, bagi kamu yang ingin mendapatkan info terbaru seputar channel ini Kamu bisa subscribe dan hidupkan loncengnya sekarang juga Jadi berikut adalah game offline Android dengan size yang kecil versi channel kita-kita Robotik Game ini adalah sebuah game pertempuran robot yang menghadirkan pertarungan satu lawan satu Dalam game ini, kamu akan bertempur dan membangun robotmu sendiri Kamu akan saling aduk serangan dengan lawan dan berusaha secepat mungkin untuk menghancurkannya Menariknya, game ini juga menghadirkan mode multiplayer yang bisa membuatmu melawan orang lain Dengan catatan, kamu haps menggunakan jaringan internet Red on a Skateboard Red on a Skateboard adalah sebuah game offline santai Yang mana dalam game ini, kamu akan memainkan seekor tikus yang menggunakan skateboard Tugasmu adalah cukup bertahan dan melewati rintangan yang ada hingga mencapai skor tertinggi Jika kamu gagal, maka kamu akan mengulang kembali ke awal Game ini tidak memiliki kontrol sama sekali, melainkan kamu hanya perlu melakukan tap-tap layar saja Dan terakhir, game ini memiliki size yang cukup kecil, bro Cocok banget buat kamu yang sayang dengan media penyimpanan Zombie Smasher Lanjut ada Zombie Smasher Game ini adalah sebuah game santai yang mana kamu akan melawan banyak zombie dengan cara yang berbeda Yaitu menyentuhnya Dalam game ini, kamu harus berusaha untuk tidak mengizinkan para zombie tersebut untuk lewat dengan cara melakukan tap-tap layar Menariknya, game ini juga memiliki tantangan yang pastinya membuat kamu bakal kewalahan dalam melawan zombie tersebut Jika levelnya semakin tinggi Tapi untungnya, terdapat skill bantuan tambahan yang membuatmu mudah dalam menghadapi para zombie tersebut Namun terbatas Game ini cocok banget buat kamu yang gabut dan nggak tahu mau ngepain Micro Battle Micro Battle adalah sebuah game bergaya piksel dengan tipe permainan yang bisa dimainkan secara multiplayer Dalam bentuk offline Karena di game ini menghadirkan permainan yang bisa kamu mainkan dengan teman secara langsung Menariknya, game ini juga memberikan beberapa tipe permainan yang nantinya bisa kamu pilih Sehingga game ini cocok banget buat seru-seruan bareng teman Action Driver Nah, buat kamu nih yang lagi cari game sederhana Namun memiliki tantangan Kamu bisa coba game yang satu ini Action Driver adalah sebuah game santai yang mana akan mengajak kamu untuk berkendara dan melewati beragam rintangan Dalam game ini, nantinya kamu akan bersaing dengan mobil lain sambil melewati beragam jebakan dan juga rintangan Walau terlihat simple, namun game ini lumayan sulit juga bro Karena kamu diharuskan untuk fokus, untuk menghindari setiap tantangan Menariknya, game ini memiliki size yang cukup kecil Sehingga sangat ramah untuk media penyimpananmu Ninja Death Ninja Death adalah sebuah game endless runner yang mengandung tema ninja di dalam gameplaynya Dalam game ini, kamu akan berlari sambil menghajar beragam musuh yang berdatangan dengan senjata yang kamu miliki Semakin jauh kamu bermain, nantinya kamu bakal menghadapi beragam macam musuh dan juga tantangan yang pastinya jauh lebih sulit bro Ninja Death merupakan game bertipe santai yang cocok banget dimainkan untuk mengisi waktu luangmu Price Factor 2 Game ini merupakan sebuah game pertarungan tinju yang menghadirkan grafik piksel dalam gameplaynya Di dalam game ini, kamu akan bertarung dan bertahan untuk menjadi pemenang Tugasmu adalah cukup menjatuhkan lawan dengan mengarahkan berbagai pukulan hingga membuat lawanmu KO Game ini juga menghadirkan kontrol yang cukup mudah, serta beragam mode yang bisa kamu coba Seperti Karier, Quid Match, dan Elite Ledge Menariknya, terdapat berbagai macam karakter yang bisa kamu pilih dengan berbagai macam negara Tapi, kamu juga bisa membuat karaktermu sendiri jika kamu memilih mode karier Game ini cukup seru untuk dimainkan dan rekomendasi banget buat kamu yang suka dengan game tinju Jungle Adventure 3 Oke, untuk kamu yang suka dengan game pertualangan, maka kamu wajib coba game yang satu ini Jungle Adventure 3 adalah sebuah game pertualangan yang mana dalam game ini, kamu akan memainkan seorang Tarzan kecil Nantinya, kamu akan melewati baragam ritangan dan menghadapi beberapa hewan Game ini hampir dibilang sedikit mirip lah seperti pada game Super Mario Karena kamu bisa mengalahkan lawan dengan cara memijaknya Dan, terdapat juga senjata tambahan Jungle Adventure juga menyediakan beberapa level yang bisa kamu mainkan dengan latar tempat yang berbeda Dan juga ya bro, kontrolnya mudah untuk dimainkan Game ini cukup seru untuk dimainkan karena selalu menghadirkan hal baru yang bakal kamu temuin di sepanjang permainan Samurai Tube Vingage Game ini merupakan sebuah game hack and slash yang mana menceritakan tentang kisah seorang samurai yang bernama Daisuke Dalam misi balas dendam Dalam game ini, kamu akan bertarung melawan samurai lain dengan kemampuan bertarungmu Serta kamu harus melewati berbagai macam rintangan juga Uniknya, game ini menghadirkan grafis bergaya lukisan yang membuat kesan permainan semakin menarik bro Namun, untuk game ini bukanlah game gratis, melainkan berbayar Dan untuk harganya, kamu bisa cek gambar berikut Jika kamu tertarik, kamu bisa coba game ini dengan klik link deskripsi atau langsung aja kunjung ke Playstore Kung Fu The Fighting Terakhir ada Kung Fu The Fighting Game ini merupakan sebuah game bertarung satu lawan satu yang bisa dibilang mirip seperti pada game Street Fighter Dalam game ini, kamu akan bertarung melawan komputer dengan adu saling pukul hingga membuat lawan KO Uniknya, game ini menghadirkan kontrol yang cukup simple, hanya ada tombol analog dan juga tombol menyerang Lalu, terdapat juga dua mode yang bisa kamu mainkan, yaitu tournament dan survival Kung Fu The Fighting juga memiliki size yang cukup kecil Sehingga sangat cocok buat kamu nih yang lagi cari game fighting offline yang ramah penyimpanan Oke, jadi itulah game Android of Princess kecil versi channel kita Semoga bermanfaat bagi kamu yang membutuhkan Dan mungkin itu aja untuk video gua kali ini Gua admin dari channel kita, sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya